Intro Untuk soal yang pertama Kita lihat soalnya adalah Katanya suatu suku banyak Fx Jika dibagi oleh x dikurang 3 Sisanya adalah 8 Jika dibagi x dikurang 2 Sisanya adalah 5 Tentukan sisa pembagian Fx oleh x kwadrat Dikurang 5x ditambahkan dengan 6 Nah sahabat ekselen Untuk mengerjakan soal seperti ini Khusus tentang suku banyak ya Nah perhatikan langkah yang akan saya lakukan Nah ini sebenarnya juga bisa dikerjakan langsung Tapi langkah baiknya ini saya jelaskan konsepnya terlebih dahulu Supaya nanti sahabat ekselen bisa paham gitu ya Nah sebelum kita menjawab soal ini Coba perhatikan misalkan saja Kalau kita ingin membagi angka 7 misalnya ya 7 kalau kita bagi dengan Misalnya kita bagi dengan 3 Nah kita bagi dengan 3 Berarti kan kita harus mencari bilangan Yang kalau dikali 3 hasilnya 7 Atau yang paling dekat ya kan Yaitu angkanya adalah 2 2 kalau kita kalikan dengan 3 Itu hasilnya adalah 6 Maka ini kalau kita kurangkan 7 Kita kurangkan dengan 6 Itu hasilnya adalah 1 Nah bentuk ini kalau kita tuliskan Artinya itu adalah 7 itu Kalau maksudnya 7 itu Akan sama dengan gitu ya 3 Kita kalikan dengan 2 Kita tambahkan dengan 1 7 ini kita sebut sebagai yang dibagi Ya yang dibagi Sedangkan 3 ini Itu kita sebut sebagai pembaginya Disebut sebagai pembagi Sedangkan 2 ini adalah hasil baginya Sedangkan 1 ini kita sebut sebagai sisa Nah seperti itu ya Jadi 7 akan sama dengan 3 Kali 2 ditambah 1 Yang dibagi akan sama dengan pembagi Kita kalikan dengan hasil bagi Kita tambahkan dengan sisa Secara matematika Karena suku banyak itu Yang dibagi kan biasanya adalah suku banyak ya Suku banyak itu kan disimbolkan dengan fx Nah jadi kita tuliskan Jadi kita tuliskan tadi yang dibagi Oke saya tuliskan ulang ya Yang dibagi Yang dibagi Nanti akan sama dengan pembagi Kita kalikan dengan hasil bagi Kita tambahkan dengan sisa Nah yang dibagi itu pasti suku banyak Dan kita simbolkan dengan fx Sedangkan pembagi itu kita simbolkan dengan gx Dan hasil bagi kita simbolkan dengan hx Dan sisa itu kita simbolkan dengan s Jadi kita dapatkan bahwa fx nanti akan sama dengan gx Dikalikan dengan hx ditambahkan dengan sisa Dimana fx adalah yang dibagi Gx adalah pembagi Hx adalah hasil bagi Dan s itu adalah sisanya Nah sekarang kalau kita lihat soalnya Katanya adalah suku banyak fx Jika dibagi oleh x dikurang 3 Itu sisanya adalah 8 Nah jadi ada suatu suku banyak fx Yang kalau dia dibagi dengan x Dikurangkan dengan 3 Itu sisanya Sisanya itu adalah 8 Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumusnya tadi Bahwa fx Nah kita tuliskan ya Yang dibagi tadi kan adalah fx Fx sama dengan gx Kita kalikan dengan hx Kita tambahkan dengan sisanya Fx nya itu Ya fx nya kita kan tidak tahu ya Suku banyaknya berapa Maksudnya suku banyaknya apa gitu ya Yang diberitahukan hanya suku banyaknya dalam bentuk fx Gx tadi itu adalah pembagi Nah katanya dia dibagi oleh x dikurang 3 Berarti pembaginya itu adalah x dikurangkan dengan 3 Hx adalah hasil bagi ya Kita kan belum tahu hasil baginya berapa gitu ya Kita tuliskan saja hx Kita tambahkan sisanya itu adalah 8 Nah seperti itu Nah sekarang Di sini kan dia dibagi oleh x dikurang 3 ya Nah dia kan dibagi oleh x dikurang 3 Kalau kita cari nilai x nya Berarti 3 dikurang Maksudnya x kurang 3 Kita buat sama dengan 0 Maka kita dapatkan x nya adalah 3 Nah kita masukkan Ketika x nya itu adalah 3 Kita masukkan di sini 3 Ganti semuanya x dengan 3 Kemudian di sini jadinya 3 Kita tambahkan dengan 8 Oke saya pindah di sebelah sini Maka F3 nanti akan sama dengan 3 dikurang 3 Itu kan hasilnya adalah 0 ya 0 kalau kita kalikan dengan h3 Itu kan hasilnya juga 0 kan Nah 0 kalau kita tambahkan dengan 8 Ya hasilnya adalah 8 Maka kita dapatkan berdasarkan Rumus yang sudah kita buat tadi F3 itu sama dengan 8 Nah untuk yang berikutnya Kita bisa langsung Karena tadi kan kita sudah tahu konsepnya Yang kedua katanya Jika suku banyaknya itu Tadi kan sudah ya Dibagi oleh x kurang 3 Sisanya 8 Nah jika dibagi Kelihatan ya Jika dibagi dengan 3 Sisanya adalah 8 Nah sekarang Jika fx nya itu Dibagi dengan x Dikurangkan dengan 2 Sisanya itu Adalah 5 Nah kita bisa langsung Tanpa menggunakan rumus Seperti yang tadi Karena kita sudah dapat konsepnya Jadi kalau di sini X dikurang 2 Kita sudah tahu ya Kalau x dikurang 2 Berarti x kurang 2 Sama dengan 0 Berarti x nya Sama dengan 2 Maka kita bisa langsung Ketika f nya 2 Nanti dia akan sama dengan Si sisanya Sisanya itu adalah 5 Nah seperti yang tadi ya Ketika dia dibagi oleh x dikurang 3 Maka sisanya akan sama dengan Dah 8 Jadi Apa namanya nilai Fx nya nanti akan sama juga Dengan nilai sisanya Seperti itu ya Nah Ini kan f3 nya 8 F2 nya 5 Sekarang kita lihat lagi Berarti kita baru dapat informasinya Kita tulis ya Informasi pertama Dan ini ada informasi yang kedua Nah sekarang kita lihat lagi yang ditanyakan Yang ditanyakan disini Itu adalah Tentukan sisa pembagian fx Nah jadi katanya Sisa pembagian fx Jadi kalau fx itu Dibagi oleh gitu ya Jika fx itu kita bagi oleh x kuadrat Dikurangkan 5x Ditambahkan dengan 6 Maka sisanya itu berapa Nah seperti itu Nah sahabat ekselen Yang perlu sahabat ekselen Perhatikan disini adalah Pembagianya disini Itu kan adalah x kuadrat Dikurangkan 5x Ditambahkan dengan 6 ya Ini adalah pembagi Nah ini adalah pembaginya Nah sahabat ekselen Ingat lagi konsep Di dalam suku banyak Sisa itu adalah Maksudnya sisa itu Memiliki derajat 1 di bawah pembaginya Maksudnya seperti ini Nah maksudnya Jika pembaginya itu Berpangkat tertinggi x nya Itu adalah 2 Maka sisanya itu Pangkat x tertingginya adalah 1 Berarti 1 di bawahnya gitu ya Jadi kita tuliskan Kan kita belum tahu sisanya berapa Jadi kita misalkan saja dengan Ax Kita misalkan Dengan Ax Ditambahkan Dengan B Nah seperti itu Jadi ketika pembaginya Pangkat tertingginya adalah 2 Maka sisanya itu Pangkat x nya itu adalah Satu lebih rendahnya Dibandingkan Maksudnya Satu lebih rendahnya Pangkatnya dibandingkan dengan Pembaginya Jadi karena disini ada angka 2 Maka disini 1 Kalau seandainya disini 3 Pangkatnya gitu ya Kalau seandainya x nya ini Pangkatnya itu 3 Maka x disini akan Pangkat 2 Nah seperti itu Paham ya Sahabat Excel Paham ya Untuk pembuatan Untuk persamaan sisanya ya Nah sekarang perhatikan Kenapa Ax ditambah B Ingat lagi urutan daripada polinomi Atau suku banyak itu kan Urutannya itu kan adalah Kalau saya mulai dari Ae kuadrat Ditambah Bx Ditambah C gitu ya Konstanta Jadi kalau kita mulai dari Bx Berarti kan seterusnya adalah C Kalau seandainya Nah biar tidak bingung ya Misalnya Misalnya ada Fx gitu ya Fx itu dia dibagi oleh X Pangkat 3 Misalnya Pangkat 3 Dikurang 2e kuadrat Ditambah 5x Tambah 6 Nah misalnya seperti itu Bagaimana cara kita ingin Menuliskan sisanya Kalau seandainya yang ditanyakan Adalah sisa Berarti kita lihat Ini kan derajat tertingginya Adalah 3 Berarti untuk persamaan sisanya Itu adalah derajatnya 1 di bawah Pembaginya Berarti kita tuliskan Ax kuadrat Nah di bawah 3 itu kan 2 ya Nah ikuti atur apa Susunannya Yaitu disini Kuadrat Pangkat 1 gitu ya Kalau dia ada lagi Pangkat 3 kan disini Ax Pangkat 3 Nah gitu kan Berarti Ax kuadrat Susunannya setelah Ax kuadrat Ada Bx Ditambahkan dengan C Nah kira-kira seperti itu Mudah-mudahan paham ya Kalau seandainya Masih ada yang diragukan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Nanti kita akan bahas lagi Pada video yang Setelah ini Maksudnya ya Oke saya hapus dulu Ini hanya Sebagai Apa namanya Supaya kalian Lebih paham saja gitu ya Nah sekarang Setelah kita buatkan Sisanya tadi Setelah kita buatkan Sisanya tadi Apa yang kita lakukan lagi Nah yang kita lakukan adalah Kita menggunakan Rumus yang di awal tadi Rumus yang di awal tadi Itu katanya adalah Fe kan tadi kan Sudah langsung sama dengan Sisa ya Ketika dia dibagi dengan Jadi kalau kita Saya tuliskan disini Tadi kan fx Oke Saya hapus dulu disini Nah seperti itu Tadi kan dia dibagi oleh E kuadrat Dikurang 5x Tambah 6 ya Jadi pembaginya ini kan Adalah perseman kuadrat Sehingga kita harus Faktorkan terlebih dahulu Kita faktorkan Kita dapatkan disini X Nah coba cari bilangan Yang kalau dikalikan Hasilnya 6 Kalau ditambahkan min 5 Udah tetebak ya Itu min 2 Dan 3 gitu ya Maka kita dapatkan X sama dengan 3 Dan Sorry maksudnya 2 ya X sama dengan 2 Kita dapatkan X nya sama dengan 2 Dan disini kita dapatkan X nya itu sama dengan 3 Nah setelah kita dapatkan Nilai fx nya Maksudnya nilai x nya yang tadi Kita masukkan lagi ke rumus yang Sudah kita buat tadi ya Konsep tadi Nah kita tidak usah menguraikannya Yang panjang seperti ini Langsung saja Karena kita sudah dapat konsepnya tadi Bahwa Ketika dia Suku banyak itu Dia dibagi oleh 2 Nah seperti itu ya Ketika dia dibagi oleh 2 Masukkan nilai x Yang sudah kita dapatkan tadi Ketika dia dibagi dengan 2 Sisanya adalah Ax Ditambahkan dengan B Nah kita lihat disini Untuk fx2 Itu kan tadi kita dapatkan nilainya Itu adalah 5 Kita masukkan 5 akan sama dengan Ax Ditambahkan dengan B Nah ini kita dapatkan Persamaan pertama Kemudian kita ganti lagi Untuk x sama dengan 3 Kita langsung saja F3 Akan sama dengan sisanya Sisanya adalah Ax Ditambahkan dengan B Tadi ya Nah f3 itu kita cek lagi Nah nilai kan juga sudah ada ya Yaitu 8 Berarti 8 Sama dengan Ax Ditambahkan dengan B Sehingga kita mendapatkan 2 buah persamaan Kita tuliskan Persamaan yang pertama Itu adalah Oke ini masih belum selesai ya Kita harus mengganti nilai x nya Oke saya lupa tadi ya Oke ini 5 Oke ini kan artinya x nya 2 Berarti disini juga 2 ya Maka ini kita ganti 2 Jadinya adalah 2A tambah B Nah seperti itu ya Ini juga sama Ax nya 3 Ini kita ganti jadi 3 lagi Jadinya adalah 3x Sorry 3A Ditambahkan dengan B Kita dapatkan 2 persamaan Maka kita untuk menentukan Apa namanya Dari 2 persamaan tadi Kita tentukan nilai A Dan nilai B nya Jadi 2A Ini sama dengan 5 Disini 3A Ditambahkan dengan B Itu nilainya adalah 8 Nah ini kita eliminasi saja Nah B ini kan sudah sama ya Jadi 2A Kalau kita kurang 3A Itu kan min A 5 kurang 8 Itu min 3 Jadi A saja Itu adalah Kita dapatkan 3 Sama-sama dikali negatif ya Setelah kita dapatkan A nya 3 Kemudian Kita masukkan nilai A nya itu Ke salah satu persamaan Nah boleh terserah ya Yang mana Kita pilih saja salah satunya 2A ditambah B Sama dengan 5 Seperti itu kita ganti A nya 2x3 Tambah B Sama dengan 5 Ini 6 ya 6 Tambah B Sama dengan 5 Kita dapatkan B nya 5 dikurang 6 ya Maka B nya adalah Min 1 Oke Kita dapatkan B nya Min 1 Nah sekarang Setelah kita dapatkan Nilai A Dan nilai B nya itu Kita kembali Ke persamaan sisa Yang sudah kita buat tadi Ya Kita kembali ke Persamaan sisa Yang telah kita buat tadi Jadi ketika Fx itu Dibagi dengan E kuadrat Dikurang 5 E tambah 6 Kan sisanya adalah A x tambah B gitu ya Nah kita kan sudah mendapatkan Nilai A nya itu adalah 3 Maka kita masukkan 3x ditambahkan B nya tadi Kita dapatkan Adalah Min 1 Nah seperti itu Ini kan sama juga dengan 3x dikurang 1 Jadi Jawabannya Katanya Tentukan sisa Pembagian Fx oleh E kuadrat Dikurang 5x Tambah 6 Jawabannya adalah Sisanya Itu adalah 3x Dikurang 1 Jadi ingat langkahnya Tadi ya Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh Yang berikutnya Dikurang Dikurang Dikurang